PMK Bantul melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP melakukan pemeriksaan terhadap hewan ternak. Kegiatan ini menyasar beberapa kandang, kelompok, dan tempat penampungan ternak. Pemeriksaan dilakukan bersama dengan Polres Bantul untuk mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK yang tengah mewabah. Terkait ini akan disampaikan oleh Rekan Santo Ari, reporter dari Tribun Jogja yang sudah siap dengan informasi lengkapnya. Silahkan Rekan. Baik, terima kasih Rekan Dia dan Tribunus. Bisa saya laporkan bahwa Pemkap Bantul melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melakukan pemeriksaan hewan ternak di beberapa kandang, kelompok, dan tempat penampungan ternak pada Rabu dan beberapa waktu yang akan mendatang. Pemeriksaan yang dilakukan secara sampling ini dilakukan bersama dengan Polres Bantul untuk mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK di ternak seperti sapi, kambing, dan domba. Kepala DKPP Bantul, Joko Waloyo, menyatakan bahwa hingga saat ini di Kabupaten Bantul memang belum ada ternak yang berpapar PMK. Namun demikian, pihaknya juga telah membentuk sargas untuk penanganan dan kuas kekuatan PMK ini. Sargas ini melibatkan kepolisian, sapopripe, dan berbagai instasi lainnya, termasuk BDPD. Bermuda, selain itu, pihak DKPP Bantul juga telah membentuk tim unit reaksi cepat atau URC di masing-masing kesamatan atau kapan hewan yang dikoordinatori oleh dokter hewan yang ada di puskespan atau pusat kesehatan hewan. Langkah ini dilakukan, lantaran Kabupaten Bantul merupakan kabupaten penyebelan kebutuhan daging terbesar di IE. Disebutkan ada 70% kebutuhan daging di IE, itu berasal dari Kabupaten Bantul. Joko Waloyo pun juga mengimbau kepada masyarakat untuk dapat bertabar dan tidak perlu panik jika ada ternaknya yang bergedala, yang mengarah ke PMK, seperti sariawan di mulut, justi, lidah, dan luka di kaki ternak. Karena masyarakat cukup melapor ke puskespan dan akan ditidaklanjuti dengan pemeriksaan oleh petugas dari puskespan. Tribunus di KPP juga akan terus melakukan antisipasi dengan melakukan pemeriksaan secara sampling di kandang kelompok ataupun tempat penabuhan ternak. Karena seperti kita ketahui, sebetulnya umat Islam akan beringati hari raya itu asal, di mana di Kabupaten Bantul sendiri sebetulnya ada 7.000 ekor sapi dan 16.000 ekor kambing dan domba yang akan disemilih saat hari raya kurban itu. Selain itu, sebagai buku antisipasi penyebaran PMK, pemerintah Kabupaten Bantul akan terus memantau lalu lintas ternak, serkhusus yang akan masuk di Kabupaten Bantul. DKPP pun tidak akan melewatkan ternak-ternak yang berasal dari daerah yang banyak ditemukan ternak positif PNK. Salah satu upaya lainnya adalah dengan melakukan pemantauan surat keterangan kesehatan hewan dan melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala di pasar-pasar hewan di Kabupaten Bantul. Demikian, berikan dia. Baik, terima kasih Rikan Santo Ari untuk laporan Anda dari Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Selamat kembali bertugas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!